Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sedulur Simo dimanapun Anda berada Semoga rahmat serta karunia Selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin baraka Allah Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Disini saya Bang Simo kembali akan mengijasakan Doa amalan untuk menangkap ikan atau untuk memancing ikan Bisa Anda gunakan untuk mengikuti perlombaan mancing Dijamin kali ini saya akan mengijasakan yang paling utama Yang paling mangkus Anda bisa membuktikannya sendiri Ingat masih menggunakan Dan satu kalimat yang kalimat ini Memiliki fungsi untuk melemahkan Menundukkan Hewan ataupun ikan yang berada di air Karena banyak sekali Di antara kita yang belum faseh Detail cara penggunaan ayat ini Ayatnya sebenarnya sangat pendek Namun dengan ayat ini Anda ketika akan menangkap ikan Baik menggunakan jala Ataupun dengan memancing Menggitu perlombaan Saya jamin 100% Anda akan memenangkan perlombaan mancing Kita akan bongkar terlebih dahulu Ayat doanya Yaitu kalimatnya adalah Garis bawai dulu Mungkin Anda sudah menghafal doa ini Dan sudah mengerti artinya Sudah hafal di luar kepala Anda Namun ketika Anda praktekkan Kok hasilnya nihil? Saya beri kunci jawabannya Disebabkan ketika Anda Menggunakan kalimat ini Itu tidak di dalam kondisi yang tepat Jadi jangan mencari Tidak dapat baru menggunakan Itu tidak boleh Sudah melemparkan umpan Anda baru membaca doanya Ini sama sekali tidak benar Yang benar adalah Anda di saat ini Misal ketika Anda akan mancing Mengikuti perlombaan mancing Mencari ikan dengan cara Apapun Yaitu Anda persiapkan terlebih dahulu Dengan tata cara sebagai berikut Anda bersantai terlebih dahulu Di dekat air yang ingin Anda cari Ikannya Baik itu di pinggir sungainya Ataupun di pinggir lautnya Sebelum Anda Di situ berlayar untuk mencari ikan Hal pertama yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu Yaitu Anda melihat ikan yang berada di air tersebut Perhatikan terlebih dahulu Ingat perhatikan terlebih dahulu Jangan sampai ada satu ikan pun yang di situ menyadari keberadaan Anda Jadi jangan ada satu pun ikan yang menyadari keberadaan Anda Jadi ketika masih ada ikan yang menyadari keberadaan Anda Di situ maka saudara belum boleh membaca ilmunya Karena ketika Anda tetap membaca ilmunya Ilmu ini akan secara otomatis tawar Tidak berfungsi sama sekali Karena sebenarnya teknik ini adalah teknik kejut Jadi ilmu ini bisa berfungsi ketika target binatang tersebut Hewan tersebut itu tidak sedang fokus kepada kita Kuncinya sebenarnya di situ Jadi dia dengan kagetan tersebut Ketika nanti Anda menepuk airnya Dengan mengagetkan ikan tersebut Maka secara otomatis Semua ikan yang berada di situ Itu akan menjadi lemah selemah lemahnya Bahkan dengan tangan Anda saja Anda bisa menangkapnya Anda tidak akan susah Anda bisa mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat banyak Dan Anda bisa memenangkan lomba memancing Jadi Anda akan bisa mendatangkan ikan Yang di situ saudara bisa pilih niatkan yang besar-besar saja Karena apa? Tadi sudah Anda pengaruhi Tata cara lengkapnya akan saya ijasakan kepada sahabatku semuanya Dan seperti biasa Sebelum saya ijasakan Teruntuk sederuk semuanya Yang hobi memancing Menangkap ikan Apapun itu Saudara silahkan subscribe terlebih dahulu Di channel Simo SDSM ini Ketika Anda melihat video saya ini Baiklah langsung saja Untuk tata cara lengkapnya Lengkapnya akan saya jelaskan Detail agar nanti Anda Mahir dalam menggunakan doa amalan ini Dibaca sebanyak 3 kali ulangan Boleh dengan Menahan nafas ketika Anda Belum bisa konsentrasi penuh Ataupun yakin Dan ketika Anda bisa Konsentrasi penuh Bisa tenang Dalam arti luasnya Maka disitu Anda tidak dengan menahan nafas Baca sebanyak 3 kali Ketika Anda berada Di pantai Dekat air lautnya Ataupun di pinggiran sungainya Perhatikan terlebih dahulu Sehingga Tidak ada satupun Ikan yang menyadari Keberadaan Anda Ketika itu sudah Anda dapati Maka langsung saja Tarik nafas Baca kalimat tadi Sebanyak 3 kali ulangan Atau dengan Tanpa menahan nafas Setelah itu Kagetkan Ikan yang disitu Di laut Ataupun di sungai tadi Dengan tepukan Tangan kanan Anda Ingat Menepuknya Jangan Gini aja Menepuknya Itu seperti Anda Menepuk Mengagetkan seseorang Mengagetkan seseorang Pasti Anda sudah paham Ketika Anda Pernah bermain Mengagetkan seseorang Bagaimana caranya Anda mengagetkan seseorang Jadi Anda Kagetkan tadi Ikan yang berada disitu Dengan tepukan Tangan Anda Sebanyak 3 kali ulangan pula Ingat Dengan Teknik Inilah Sebenarnya Ilmu Doa Memancing Ini Benar-benar Berfungsi Maksimal Dan Anda Bisa Mendapatkan Ikan yang besar Ikan yang banyak Sesuai dengan Ijazah Ilmu ini Jadi Sangat mudah Sekali Sebenarnya Cara Untuk Memancing Memenangkan Perlombaan Dalam Memancing Jadi Perlu Anda Garis bawahi lagi Bahwasannya Ini Tidak Hanya Berlaku Kepada Ikan Jadi Banyak juga Yang bertanya Kepada saya Kalau untuk udang Gimana Bang Simo Dan lain sebagainya Kerang Ataupun yang lainnya Yang susah Untuk ditangkap Biasanya Kalau kerang Mungkin Mudah Untuk menangkapnya Karena Tinggal diambil saja Jadi Berlaku Untuk Semua Yang disitu Berada Di air Tersebut Jadi saya rasa Cukup jelas Ijazah Beserta Penjelasan Saya Yang ilmu Ini Kenapa Banyak orang Yang tidak Bisa Memfungsikannya Dengan Maksimal Kuncinya Adalah Yang saya Jelaskan Tadi Jadi Seperti itu Ijazah Beserta ilmunya Kurang Lebihnya Saya Minta maaf Kepada Sudurku Semuanya Dan Jika ada Pertanyaan Dari sahabat Kusumanya Tentang Doa Amalan Memancing Ini Sahabat Kusumanya Bisa Tinggalkan Komentar Semoga Berkah Manfaat Ilmunya Di batang Tubus Dulur Dari Saya Bang Simo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh